Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Dalam video sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana cara menginstalkan IPFS IPFS akan menghasilkan hash untuk menggunakan file tersebut dalam network IPFS Masalahnya, hash akan menghasilkan pada file konten Contohnya, saya memiliki info.txt di dalam directory upload dan saya akan menambah ke network IPFS Oke, coba menghasilkan hash ini dan coba mengakseskan IPFS Gateway Gateway.ipfs.io.ipfs Hash address Oke, dan berhasil Sekarang, saya akan mengubah konten dari info.txt And save And try again on Gateway Nothing happens Karena, IPFS berkerja seperti gitsystem Hash di IPFS yang sama dengan commit id di git Jadi, kita perlu re-upload untuk mendapatkan hash dengan konten baru Sekarang, kita memiliki 2 hash address dengan konten yang berbeda Oke Anda dapat melihat hash berbeda dengan konten yang berbeda Masalahnya Sangat sulit untuk mengingat hash address setiap kesempatan Tapi IPNS Ini untuk menyelesaikan masalah itu IPNS dapat mengambil hash ke file atau territory Untuk mengambil hash Untuk mengambil hash IPNS Untuk mengambil hash IPFS Untuk mengambil hash IPFS Cepat Dan, jika kita ingin mengakses IPNS ke Gateway Jangan mengambil hash IPFS ke IPNS Mengambil uns dan langkah IPNS kita akan mengambil hashh IPNS ok ini IPNS berhasil di IPFS, kita bisa membuat alamat IPNS contohnya, saya akan membuat directory upload2 dengan konten info.txt echo IPFS key IPNS info.txt upload2 IPFS network dan kita punya has address upload2.direct3 dan membuat alamat IPNS dengan IPFS key seperti ini copy ini membuat alamat IP upload2 kita punya IPNS di directory upload2 dan membuat alamat IPFS dan menggunakan alamat IPFS memiliki alamat IPFS terlihat oke sekarang kita mempunyai alamat IPNS di sistem kita let me try to access on the gateway copy and change IPNS and hash address ok successfully we can resolve IPNS also with command IPNS name resolve IPNS address this is IPFS address of directory upload ok info.txt let me skip ok guys my conclusion is IPNS able to resolve hash to specific IPFS similar with DNS domain name service resolve to IP address IPNS able to make complement and solve the problem of dynamic hash of IPFS then make it easy to access ok guys on the next video I will explain to you how to make hosted a website with IPNS thanks for watching this video if you have a question please comment in below don't forget to subscribe and see you next time on the 이렇게 would be a good day at the end point like and they didn't